Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Dimanapun berada, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT ya Dimudahkan rebeginya, dilancarkan segala urusannya Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Di video kali ini, saya mau ajak bunda-bunda yang di luar sana Buat konten dengan kerjaan kita sehari-hari Yaitu membersihkan rumah Atau bisa juga disebut dengan rutinitas sehari-hari Daripada pusing mikirin buat konten apa Kenapa tidak dimanfaatkan aja kerjaan kita di rumah sebagai IRT Sekaligus jadi ART Gak-gak cenda, mudah-mudahan kita jadi ratu ya Di rumah kita sendiri Kita lanjut aja ya bund Beres-beresnya, saya mulai dari membersihkan kamar dulu ya Ini karena saya lagi curi-curi waktu Saya lagi menggoreng rusol di luar Mumpung rusolnya, baru saya nyempungin ke dalam kuali Saya lanjut, beres-beres kamar dulu Supaya nanti kerjaan saya gak terlalu banyak Kalau sudah beres di kamar kan palingan tinggal bersihkan di tempat saya menggoreng pisol tadi Ini tempat makeup saya berantakan Maklumlah kan saya punya botol satu umur empat tahun lagi aktif-aktifnya Semua dimainkannya, dibuangnya, diberantakinnya, namun juga anak kecil Terkadang kita terpaksa juga berperan sebagai Kak Ros yang suka marah-marah karena kelakon adiknya Sama seperti saya ke anak saya Tapi kita tidak bisa terlalu keras sama anak Karena di usianya saat ini otaknya lebih cepat merekam Apa yang kita lakukan ke dia, dia akan lakukan balik ke diri kita sendiri Saya sengaja ngerjainya agak cepat Mampung bocilku masih bobok Jadi saya lalu asa ngerjainya tanpa diganggu si bocilku Maaf sebelumnya ya bunda-bunda Suara saya agak pelan Soalnya ragang tenggorokan saya lagi bermasalah Mau batuk ke talian yang tak ampun Jadi suara saya akan saya edit karena tidak mengizinkan untuk didengar Nah sekarang saya sudah selesai yang di dalam Saya lanjut yang di luar, di tempat saya menggoreng riso tadi Nah ini piring tadi yang saya pinjam untuk bikin konten youtube ya bund Nah sekarang saya kembalikan lagi Dari ujung saya sapu yang di depan Ini tidak terlalu kotor Tetapi ada serbuk-serbuk tepung panir Untuk panir risonya tadi Nah emang saya harus bersihkan sebersih-bersihnya Karena anak saya lalu lalang disitu bertua suami Nanti kalau kepijak kebawa ke kasur kan jadi gatal Nah ini ya bund kerjaan saya sudah bersih, sudah rapi Sekarang saya bisa ngerjakan kerjaan yang lain Nah saya tinggalkan dulu kamar saya Sekarang saya lanjut ke bawah Tuh kerjaan di belah sudah menunggu Piring menumpuk, cucian nggak menumpuk, nake gantung-gantung, piring nggak serak-seraan Ini kotor semua ya bund Nah sekarang saya lanjut aja nyuci piringnya Karena anak saya belum juga bangun Itu kesempatan saya untuk cuci piring Biasanya kalau dia bangun dia keserta juga nyuci-nyuci piring Nggak akan dia nyuci piring Cuma untuk bilas-bilasnya pokoknya dia ikut Tidak mau dia tidak ikut Yang penting dia mengganggu Kalau di dalam kamusnya Kalau tidak mengganggu bundanya kerja Itu nggak abdol katanya Sudah disengajain hidupin-hidupin di depan nanti kan Pas dia bangun disuruh di depan dan dikasih hp makanan di depannya Nggak juga dia mau Pokoknya dia mengganggu ke belakang Katanya gini Kesian bunda Iban bantu ya Itu kan terjepan Kadang mendengar dia ngomong itu hati ikut dulu Tapi karena kita kerjanya capek dari pagi sampai sore Kerjanya nggak kelar-kelar juga Jadi kita ikut emosi Anak nggak mau dengerin kita ngomong Kita capek Kerjaan nggak selesai-selesai Kalau dia ada ikut serta kan Jadi kan emosi Jadi ikutlah kita marah-marahin dia Jadi kan kesian juga Nah sekarang Mumpung dia lagi tidur Itu makanya saya usahakan Menyelesaikan kerjaan rumah ini Sebelum dia bangun Nanti pas dia bangun Tinggal mandiin dia Tinggal makasih makan Dah kerjaan saya selesai Saya langsung mandi Bisa disantai sama anak Hari ini cucian piring tidak terlalu banyak Karena saya tadi pagi sudah Angsur nyuci piring sebagian Selesai buat isi risol Bikin adonan risol Buat adonan roti jala Sudah selesai Saya angsur nyuci piring Nanti sore tidak terlalu banyak Nah sekarang Saya cuci piring ini Yang sisa siang makan siang Sama yang sore ini Sampai jumpa dirupal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton